Kedirannya, ongo, panggung miliknya Bapak semuanya, izin. Milik saya semua. Ongo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Insya Allah, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam. Saudara-saudara sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu. Ada musik nggak kira-kiranya? Jadi ini, ini nggak usah terlalu ya, Mas Kaisan. Tidak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak relax sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi, kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita. Bener nggak? Kita santai aja. Bagaimana? Gila, gimana saya punya staff. Aku nggak dikasih. Gua nggak dikasih, nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini, ini ada yang saya hormati, yang saya hormati, saya hormati. Perlu nggak, perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung. Ketua Umum tersinggung. Sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas, lu, ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya, semuanya. Semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton. Selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin mengatakan, menyampaikan, terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Udah mepet besok, udah mau daftar. Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan, setelah saya bergabung dengan Pak Jokowi Dodo, setelah saya bekerja di bawah kepimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau. Saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia. Komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Parti Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz, Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus, Agus Jabo, saya kenal. Semua. Semua di barisan ini saya kenal cukup lama. dan saya tahu konsern mereka juga demikian. Ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. itu cita-cita kita semua. Sudah-sudah sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nuragia saya. Saya lebih baik tidak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. saudara-saudara sekalian. Karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. kami di sini, generasi saya, saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia. Untuk anak-anak muda, kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia mas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, makmur, Indonesia dimana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik, itu cita-cita kita, dan untuk itu, kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar, kita faham dan kita mengerti, dan kita terima kasih, kita akan maju, dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira, kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara. saya kira jangan terlalu lama saya bicara ini. Tidak ada kopi. ada yang mengatakan, Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah banyak bercandanya, sudah tidak galak lagi seperti dulu. ya, namanya sudah dua kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara benar ini, ini benar ya, ini pengalaman hidup, mau gak? Boleh kan? Aku dibatasi waktu gak? ini, sekpri saya ini selalu gitu, ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama, Pak. Gila, jangan capres gue. Jadi, saudara-saudara, iya, ada yang bilang saya sudah berubah, apa, karena apa? Karena begini, ini pelajaran, ya, jadi, kadang-kadang, memang, kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang, kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan, kadang-kadang, terlalu banyak keberhasilan, ya kan? Juga, kurang begitu baik. Membuat, membuat orang kadang-kadang, ya, istilah, istilah, bahasa Jawa-nya, bukan saya bisa, bahasa Jawa, tapi, kemelinti, katanya. Jadi, saya, saya waktu, masih muda, sekarang, agak muda, ya kan? emang, emang, lo bilang, gue tua. Enak aja, loh. Jadi, apa? Gemoy. Apa itu, gemoy? jadi, bener ini, jadi, aku waktu muda, dulu itu, saya itu merasa, memang, mungkin, yang maha kuasa itu, mau kasih pelajaran kepada saya, eh Prabowo, kau kira kau hebatnya, nih, gue kasih hutang, lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak, suatu hikmah, tapi, pada prinsipnya, saya, tidak menyerah. Saya, tidak pernah, mau, putus asa. Saya belajar, tapi, selalu, fokus saya adalah, pengabdian, kepada bangsa, dan rakyat Indonesia. Dan, karena saya lihat, Pak Jokowi, juga, berbuat, berfikir, berfikir, berbuat, bertindak, selalu, untuk kepentingan, bangsa, dan rakyat Indonesia. Karena itu, saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Jokowi Dodo, saya tidak ragu-ragu. kadang-kadang, bangsa Indonesia ini, sulit menghargai, bangsa sendiri. Ya kan? Kita itu, kadang-kadang, kadang-kadang, tidak bangga, dengan, bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita, kita kurang hargai. Ya kan? Ini sesuatu, yang harus kita koreksi. Kita harus belajar, menghargai, siapapun kita hargai. Itu, pelajaran yang saya terima, selama karir saya, di tentara. Seorang prajurit, siap mati. Siap mati, untuk Republik ini. Prajurit siap mati, masa kita, ucapan terima kasih, pengabdianmu. Terima kasih, dedikasimu. Terima kasih, disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih, ke orang tuanya, dan kepada anak. Kenapa, ucapan terima kasih, kita ini kadang-kadang, sulit. Pemimpin kita, kita berbuat yang baik, kenapa kita, sulit, untuk mengakui. Saya tidak mengerti. Saya heran, kadang-kadang ya. Apalagi maaf, politisi, politisi di Indonesia, kadang-kadang. Agak, 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 aneh juga. Jadi makanya, saya sampai sekarang, saya masih belajar, politik di Indonesia. Pagi, tempe, siang, sudah tahu. sore, jadi, iya, jadi gaduh-gaduh, gak jelas. Bingung saya. Kasih tangan, berjuang kita. Eh, pindah kita. dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari, dari, ini boleh ya, enggak, mas Kasang. Sebelum saya dilempar, sepatu, saya enggak keluar dari sini. Jadi, kan begitu, ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin, yang besarkan kita, ya kan, beri kesempatan kepada kita, yang memberi, pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan, kalau kita di tentara, ya kan, bintang, kita itu, saya kira manusia yang, yang waras, yang biasa, yang punya harga diri, kita kan selalu hormat, sama guru kita. Kita hormat, sebab mentor kita. Kita hormat, sebagai, terhadap pemimpin-pemimpin kita, yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. saya enggak bisa lupa itu, semua komandan saya, enggak lupa saya, walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi general, bekas komandan saya, masih kolonel, saya tetap hormat, saya tetap, tunduk, saya tetap sayang, saya tetap, saya mengabdi kepada dia. Tapi, mungkin zaman sekarang, nilai-nilai berubah ya. Saya, ada, yang berpendapat, bahwa, yang penting, yang penting aku, bisa, boleh, boleh, saya, tidak hormati mentor saya, boleh, saya tidak balas budi, guru saya, boleh, saya tidak, berterima kasih, kepada orang, yang membesarkan karir saya, ada sekarang, sifat-sifat seperti itu, ada. Saya juga, lihat, orang, yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya, menjelek-jelekan, mentornya, pemimpinnya, saya tidak mengerti. Saya tidak paham, terus lang saja, saya tidak paham, tapi okelah, kita, tidak seperti itu. Kita, tidak, seperti itu, dan tidak akan, seperti itu. dan kita serahkan, kita serahkan semua, kepada rakyat Indonesia, silahkan, pilih, pemimpin yang kau kendaki, apakah kau, akan memilih, pemimpin-pemimpin, yang ikhlas, yang, jujur, yang ingin mengabdi, kepada bangsa dan negara, atau yang lain, itu hak rakyat kita, sepenuhnya. Sudah-sudah. Saya, sekarang, bersama dengan, Mas Gibran, anak muda, ada yang, mengatakan, dinasti, dinasti, politik, dinasti apa, ya, di politik, dan di sebuah bidang, kehidupan, ya, dinasti itu, biasa. Saya selalu mengatakan, saya kemana-mana, orang, bilang Prabowo, itu anaknya Sumitro, benar, itu cucunya Margono, benar, tapi, nilai, nilai saya, dengan apa yang saya buat, untuk bangsa negara saya, kan begitu. Saya berterima kasih, saya berterima kasih, kepada bapak saya, dan kepada, yang saya, saya berterima kasih, mereka telah mendidik saya, untuk cinta, bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekarang, kalau ada seorang putra, ingin berbakti, ingin mengabdi, dicari masalah, dibilang ini, dibilang itu, terlalu muda, tahu-tahu, saya juga dibilang, terlalu tua, yang satu, terlalu muda, yang satu, terlalu tua, jadi, yang benar yang mana, enak aja, yang benar lo aja, berarti, ya kan, kalau lo, boleh, kalau kita, enggak boleh, enak aja, ya kan, jadi, saya kira, sudahlah, biarlah, mereka, seperti itu, yang penting, kita fokus, kepada, tujuan kita, program kita, kita, punya, sasaran, yang jelas, rakyat harus tahu, rakyat harus tahu, bahwa kita bertekad, untuk memperbaiki, kehidupan seluruh, rakyat Indonesia, salah satu, jalan adalah, strateginya, Pak Jokowi, hilirisasi, hilirisasi, saudara-saudara sekalian, saya, berkeyakinan, sebagaimana, semua orang, yang punya otak, yang punya akal, dan yang punya hati, berkeyakinan, Indonesia, tidak mungkin, menjadi negara makmur, tanpa, hilirisasi, jadi, kalau ada, pihak, kalau ada, pihak, yang mau maju, minta mandat, dari rakyat, tapi, tidak mendukung, hilirisasi, dia sesungguhnya, mendukung, terjajah, terus-menerus, saudara-saudara, jadi, kawan-kawan sekalian, jangan ragu-ragu, dengan isu ini, isu itu, ya kan, terlalu muda, terlalu tua, apa lagi, dinasti ini, dinasti itu, tidak ada, jangan gau, itu, fokus, pilihan kepada rakyat, kita hilangkan kemiskinan, kita jamin, kehidupan yang baik, untuk seluruh rakyat Indonesia, itu adalah, bersama, Prabowo Gibran, bukan Prabowo, sebagai individu, bukan Gibran, sebagai individu, Prabowo, sebagai simbol, Gibran, sebagai simbol, dua kekuatan merah putih, menjadi satu, saudara-saudara, kita optimis, kita gemasa depan, anak-anak Indonesia, masa depannya, gemilang, kita, akan, membentuk, suatu tim, pemerintahan, yang terdiri dari, anak-anak Indonesia, yang terbaik, tanpa memandang, suku agama, ras, latar belakang, yang terbaik, itulah yang akan kita cari, untuk, membawa Indonesia, menuju Indonesia Mas, 2045, masa depan, kita gemilang, saudara-saudara, negara kita kaya, kekayaan, harus di tangan, anak-anak Indonesia, sudah-sudah sekalian, kami, kami adalah jembatan, kami adalah jembatan, kami rela, diinjek, agar generasi muda, akan, maju, membawa Indonesia, menjadi bangsa terhormat, bangsa berdiri, di atas kaki kita sendiri, bangsa produktif, bangsa dimana, tidak ada kemiskinan, demikian, yang ingin saya sampaikan, pada malam hari ini, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, beri tepuk tangan yang mulia, untuk Bapak Prabowo Subianto, Bapak Prabowo,